Ya, dan siang ini penyedik Polda, Jawa Timur datangi rumah korban di Jalan Sunu, Makassar. Yakni seorang pengusaha perempuan bernama Majmiah, yang kini telah meninggal dunia. Dari anaknya diketahui, korban menyetor uang 200 miliar rupiah. Polisi juga akan memeriksa keaslian emas seberat 500 kilogram pemberian Dimas Kanjeng. Rencananya hari ini polisi juga akan memeriksa 5 korban lagi. Data Polda Sulawesi Selatan menyebutkan, pengikut padepokan Dimas Kanjeng mencapai 3.000 orang.